Menjadi katolik itu sekaligus menjadi misionaris, dengan dibaptis itu sekaligus diutus, dan itu melekat tidak bisa dipindahkan, dipisah-pisahkan. Menjadi misionaris bukan sesuatu yang sulit sekali, tetapi sesuatu yang sederhana. Anda pergi ke gereja hari minggu, itu Anda menjadi misionaris. Dengan pergi ke gereja saja Anda menjadi misionaris hari minggu. Karena kemudian orang lihat, oh katolik dia, oh percaya kepada Kristus dia, oh dia percaya kepada ajaran gereja, oh dia percaya Yesus menjadi manusia, dan kemudian memjadikan dirinya roti untuk dimakan. Itu Anda pergi dengan hari minggu, itu menjadi misionaris. Mewartakan Kristus. Nanti pada waktu anamnesa, ada rumusan, dengan makan tubuh dan darah Kristus, kita mewartakan kebangkitannya, dan menantikan sampai ia datang. Oh itu misionaris, bukan rumit sekali, sederhana. Anda berdoa, itu juga menjadi misionaris. Mendoakan orang lain, mendoakan gereja, mendoakan pemerintah. Intinya menjadi misionaris itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan begitu Anda mencintai, Anda menjadi misionaris. Karena dengan mencintai Anda tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi, kalau menjadi katolik, tapi sekaligus egois, nah itu artinya tidak katolik. Karena orang egois tidak bisa jadi misionaris. Karena hanya mikir dirinya sendiri. Maka menjadi misionaris tidak sulit. Yaitu memikirkan orang lain. Maka di dalam banner yang di depan itu, ada tulisan semakin mencintai, semakin peduli. Dan sekaligus semakin bersaksi. Kalau Anda tidak peduli, ya tidak bersaksi. Maka harus bersaksi. Hanya memang, kualitasnya beda-beda, tergantung pada motivasi yang ada di dasarnya. Ada yang ke gereja karena tidak tahu apa-apa, memang harus hari minggu harus ke gereja. Kalau tidak ke gereja, malu sama tetangganya. Karena katolik kok tidak ke gereja. Itu pasti beda sama-sama ke gereja, dengan yang dari rumah punya cinta mendalam. Kepada Tuhan Yesus. Karena percaya bahwa saya akan menerima Tuhan, dan hidup saya di tangan Tuhan. Saya pasti aman hidup saya. Pasti beda. Pasti beda. Ada yang membedakan yaitu motivasi, dan juga apa yang menggerakkan. Karena yang nampaknya bagus, belum tentu bagus. Tapi sudah lumayan nampaknya bagus. Daripada nampaknya sudah tidak bagus, motivasinya tidak bagus, dan tidak ada nilainya. Tapi sejelek, jahat lagi, dan tidak bagus itu. Kalau nampaknya bagus, maksudnya tidak bagus masih lumayan. Namanya munafik. Munafik saja masih lumayan bagi saya. Lebih baik lagi kalau nampaknya bagus, motivasinya juga bagus. Nah sekarang ini kalau menonton, mengikuti berita politik, itu banyak sekali. Yang kata-katanya bagus sekali. Tetapi motivasinya mungkin tidak bagus. Ada yang mengatakan, di depan panggung dan di belakang panggung beda-beda. Tetapi kita tidak perlu seperti itu. Bagi kita yang paling penting adalah kita hidup untuk orang lain, untuk Tuhan. Rasul Yaakobus menulis, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, kita mati untuk Tuhan. Dan memang benar, hidup yang sungguh sia-sia dan tidak berguna adalah hidup untuk dirinya sendiri. Sungguh-sungguh sia-sia. Tidak punya arti apa-apa itu. Kasian. Kita punya waktu hanya 70 atau 80 kalau kuat menurut kitab suci. Dan kalau itu hanya untuk diri sendiri, sayang sekali. Karena hidup itu begitu luar biasa, lebih luar biasa lagi kalau diberikan untuk orang lain sehingga menambah sesuatu. Tapi memang benar, kita tidak pernah hidup untuk diri sendiri. Karena sejak lahir, kita tidak bisa hidup dari diri sendiri. Begitu lahir, kita sudah diurusin oleh orang tua kita. Dan kebanyakan atau semua diantara kita, lebih banyak diurus waktu hidup kita, lebih banyak diurus oleh orang lain. Daripada mengurus diri sendiri. Maka kalau kita kemudian tergantung dengan orang lain, biasa memang kita begitu. Saling tergantung. Karena itulah kita hidup untuk orang lain. Kalau semua hidup untuk orang lain, semuanya akan diperhatikan. Anehnya di situ. Tapi kalau semua hidup untuk diri sendiri, tidak ada satupun yang diperhatikan. Karena semuanya memperhatikan diri sendiri. Dan karena itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, inilah perintahku dengan jelas. Dikatakan perintah. Hendaklah kalian saling mencintai, seperti aku mencintai kamu. Itu perintah. Perintah tapi tujuannya supaya kita bahagia. Bukan supaya kita susah. Karena dengan mencintai itulah kita bahagia. Dan itulah hari Minggu Misi. Kita memperhatikan orang lain dan menyadari bahwa kita hidup untuk orang lain. Ada sebuah tulisan yang mengatakan, kasihan laki-laki. Laki-laki itu sejak lahir diurusi oleh bapak mamanya. Lalu nanti sesudah dia dewasa, dia diurusi oleh istrinya. Maka kalau dia sudah tua, ditinggal mati istrinya, sudah selesai hidupnya. Nah dari kecil sampai tua diurus terus. Lalu tidak ada yang urusi. Susah dia. Tetapi dengan kesadaran bahwa memang kita hidup untuk orang lain. Kemudian kita belajar. Bahwa kita bisa memberi arti hidup kita. Justru kita ketika bisa memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan itulah arti hidup kita. Itulah menjadi misionaris. Ke gereja dengan semangat iman yang berkobar. Dengan cinta yang mendalam. Berdoa bagi para misionaris aktif. Baik awam maupun biarawan maupun imam. Anda tahu siapa pelindung misi? Pelindung misionaris? Salah satunya adalah Santa Teresia dari Lisiu. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia seorang suster, Ordo Karmel. Yang masuk biara umur 14. Dan meninggal umur 24. Dan dia ditempatkan di satu biara. Dan tidak pernah pindah dari biara itu. Dia tinggal di satu kamar ukuran 1 x 2 meter. Hanya ada kitab suci, lampu, minyak, dan tempat tidur. Seumur hidupnya 10 tahun dia dibiarawati. Tidak pernah keluar dari kamar kecuali urusan pribadi dan komunitas. Dan dia menjadi pelindung misi. Mengapa? Karena setiap hari hidupnya dia bersembahkan untuk para misionaris. Artinya bahwa menjadi misionaris juga tidak harus pergi kemana-mana. Bisa melalui doa. Bisa melalui cinta. Bisa melalui kasih. Intinya adalah bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk Tuhan. Untuk gerejanya. Untuk saudara-saudarinya. Dan itu yang membahagiakan. Itu yang membebaskan. Tidak ada hidup egoistik yang membahagiakan. Tidak ada. 100 persen. Tidak ada. Hidup yang membahagiakan adalah hidup untuk orang lain. Hidup egoistik tidak membahagiakan. Itu sudah jaminan. Itu seperti hobi kuliner lalu kurus. Itu tidak ada. Tidak ada. Itu sama dengan hidup egois tetapi bahagia. Itu tidak ada. Karena itu, itulah misionaris. Menjadi misionaris adalah jalan kebahagiaan. Dan karena itu kita bersyukur. Bahwa kita diingatkan. Paling tidak setahun sekali. Kita merayakan hari Minggu Misi. Supaya apa yang kita jalani setiap hari. Memberi arti bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi misionaris. Yang berbahagia. Karena misionaris itu artinya mewartakan kabar gembira. Dan hidup untuk orang lain memang membahagiakan. Terutama karena dasarnya adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin.